Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos Kali ini masih bareng saya TK Darmawan Nah seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa Tentunya punya cerita yang menarik banget untuk kita kulik Untuk kita kepoin pastinya Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang penyanyi ganteng banget ya Udah ada di depan tiga saat ini langsung aja kita sambut ada Ahmad Rifqi Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Rifqi Halo juga Sehat? Sehat Seger banget hari ini ada yang ganteng-ganteng di studio ya Oke Ki Ini kan apa ya bisa dibilang Seorang penyanyi saat ini tuh Menjadi punya profesi penyanyi itu kan Saat ini kayaknya hampir menjadi Apa ya impian semua orang gak sih? Iya kan? Tapi sebenarnya kita tuh Apa ya suka ngeliat yang bisa nyanyi Kadang gak bisa jadi penyanyi gitu Iya kan? Belum tentu bisa Tapi kita mau denger dulu deh cerita Rifqi Ini sebenarnya memang seneng nyanyi dari dulu Dari kecil banget Baru lahir udah langsung nyanyi ya Atau gimana sih sampai akhirnya bisa ada di titik ini Ki? Iya Jadi orang taunya aku profesinya notaris Tuh Berarti ini profesinya notaris yang orang tahu Iya Oke Yang berbau hukum ya Bikin perjanjian yang serius-serius lah Serius banget ya Terus anaknya dulu dari zaman SMA sampai kuliah Iya Itu kuper banget Yang anak-anak belajar Kutu buku banget ya Kutu buku gitu Gak ada orang tahu kalau aku tuh sebenarnya punya mimpi atau bakat nyanyi Oke Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Karena dipendam sendiri juga Dipendam sendiri Oke Jadi dulu waktu kecil Aku SD itu Dari zaman SD Orang tua saya memang sering ikut Kayak orbitin aku ikut lomba-lomba nyanyi Oke Waktu kecil nih ya Terus dulu ikut-ikut lomba nasyid Oke Terus panggung-panggung sekolah Dan yang lain Dan memang Setiap ada event-event Waktu kecil Dulu kan saya di Makassar ya Oke Jadi ini sebenarnya asalnya dari Makassar Makassar justru Oke Jadi saya lahir di Makassar Kemudian sekarang berfesi sebagai notaris di Aceh Sudah tiga tahun Oke Berarti ini memang hijrah ya Dari Makassar ke Aceh Oke Dan meniti karir di sini Benar Jadi Karena punya bakat dari kecil Yang memang sudah di Asa Dulu pokoknya ikut lomba-lomba Event-event Memang sudah sering lah Dari kecil Tapi Nilainya jelek Oke Pokoknya kalau di ranking itu Pasti ranking lima terakhir Oke Dari 30 siswa Dari 30 siswa Benar banget Pokoknya dulu Tidak pernah ranking lah Oke Orang tua juga gak pernah memaksa Bahwa harus selalu pinter gitu Terus Masuk SMP Kita cinta-cinta monyet Terus kita nge-band Jadi aku juga punya band dulu Sampai kelas dua Jadi disitulah bakat nyanyinya sering di Asa Oke Sampai akhirnya orang tua melarang Harus stop musik dan dunia-dunia entertainment Karena? Karena nilainya gak bagus Oke Berarti memang harus ada yang dikorbankan ya Mau ngorbanin sekolah Atau karir Karir Waktu itu kan juga Karena masih kecil ya Jadi mungkin orang tua Pengen anaknya juga sukses Akhirnya karena Dilarang lagi ikut lomba nyanyi Dilarang lagi menyanyi Nge-band Nge-band gitu Gak boleh gak boleh lagi Pokoknya disuruh stop Disitu mungkin akhirnya aku merasa Waktu itu kecewa Kok dilarang gitu Sedangkan Awalnya disupport Tiba-tiba dilarang gitu Padahal memang punya bakat Sampai aku tuh ada Masa kecil tuh direkaman Oke Aku pernah rekaman lagu judulnya Welcome to Makassar Oh iya Dan itu lagu untuk mempromosikan wisata Makassar Oke Jadi sampai segitunya dulu Di Makassar Iya Terus tiba-tiba harus stop Jadi kayak berubah drastis Akhirnya disitulah Akhirnya aku ikut Apa kata orang tua Oke Jadi belajar 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 Sampai kuliah Sekarang S1 di UNPAD Di Bandung Terus lanjut lagi Kuliah notaris Di Jakarta Sampai akhirnya jadi notaris sekarang Tuh ya Tapi sebenarnya Apa ya Mungkin Ada baiknya memang mendengar kata orang tua Benar Tapi tidak juga Menenggelamkan Cita-cita kita yang Mungkin bakat kita yang terpendam itu tadi Akhirnya Cuma ya Akhirnya saya juga Bersyukur ya Kalau saya dengar kata orang tua saya Ternyata akhirnya saya jadi Benar Apa yang sekarang Iya Akhirnya saya bisa sekolahnya bagus Terus karirnya juga ada Akhirnya Menurut aku karena sudah semua sudah selesai Apa yang orang tua inginkan juga sudah tercapai Menurut saya harus gape lagi nih Mimpi saya sebagai penyanyi Oke Jadi memang nih benar-benar urutannya Nurut banget nih ya Urutannya Jadi memang Ya udah Sekolah dulu Benarin pendidikan dulu Kejar dulu Apa namanya Prestasi di bidang pendidikan dan lain-lain Ketika semuanya sudah tercapai Oke kita kejar lagi mimpi yang tertunda ini Gitu ya Oke Mungkin itu juga alasannya kenapa Rifki baru mulai muncul lagi Itu benar-benar setelah SMP itu berhenti Baru muncul lagi untuk nyanyi sekarang Nanti udah ada 15 tahun Wow Paling kalau nyanyi Aku paling nyanyi di rumah Kamar mandi Terus kalau ada di cafe Aku paling nyumbang-nyumbang lagu Paling sebatas itu aja Tapi gak diseriusin ya Tidak diseriusin Akhirnya kemarin tuh iseng lah Coba cover lagu Cover-cover lagunya Fabio Asher kan lagi hits kan Itu kan memang lagu-lagu Anak masa kini banget Aduh Anggi Marito Tak segampang itu Itu iseng tuh cover Akhirnya Sempet ada Suruh bayar royalti Oh iya Gita pon dari labelnya Jakarta Suruh bayar royalti Karena cover tanpa izin Oke Disitulah akhirnya Oh kok gitu Aku sebagai orang hukum Juga tertantang nih Oh bener Ini salah orang nih Apakah harus bayar royalti Atau bikin lagu sendiri Oke Akhirnya disitulah punya pencerahan lah Gimana kalau kita bikin lagu Disitulah Saya coba untuk challenge diri aku Karena aku juga suka nulis kan Aku kan banyak juga cerita-cerita cinta kan Dari zaman SMA SMA gitu Sampai sekarang Bagus juga kalau kita jadikan lagu Oke Jadi karya kan Iya benar-benar Jadi gak sekedar tinggal di kenangan kita aja ya Benar Oke Justru karena cover-cover lagu Dan kena royalti itu tadi ya Akhirnya kepikiran untuk bikin lagu sendiri Benar Oke Ini lagu yang baru saja dirilis Itu judulnya Cinta Selamanya Nah itu memang benar lagu pertamanya Rifqi Atau Ada lagu-lagu lain sebelumnya mungkin yang tidak dirilis Ya Jadi aku kan Awalnya memang suka nulis Jadi aku banyak nulis lirik aja Tapi karena memang tidak ada bakat membuat lagu Oke Aku Yaudah tulis aja dulu di handphone gitu Lirik-liriknya aku suka Referensi musik Banyak lah saya denger Kalau kayak di barat Aku suka lagu-lagu Korea Lagu-lagu dari internasional Tapi kalau lagu Indonesia aku suka Favorit aku Afgan Oke Baby Romeo Tulus Tulus Kalau perempuannya mungkin kayak Rosa Raisa Anggi Oke Itu juga favorit lah Jadi Karena gak punya bakat membuat notasi-notasi nada Akhirnya sering lah berkomunikasi dengan musisi-musisi lokal Di Aceh nih Oke Jadi kenal lah sama Bang Olia Itu produser juga di Aceh Nanti Dari mereka Akan mengarahkan Nada yang bagus Dan bisa didengar sama masyarakat tuh Enak didengar tuh kayak seperti ini Kebetulan juga Lagu Cinta Selamanya ini Marin Pas Idul Fitri Oke Aku kan lagi Lebarannya di Jakarta Terus kepikiran Apa aku recording di Jakarta Oke Kepikirannya sampai ke situ Terus iseng nih buka Instagram Ketemu Meli Guslo Instagramnya is Meli Guslo Ada kawan dia namanya Denny Casmala Lagi cari bakat-bakat baru Yang mau recording sama dia Dan harganya 30% dari harga artis Oke Maksud aku yang komen tuh semua artis tuh Mau diproduce lah sama Denny Casmala Oke Jadi kalau informasi mungkin Denny Casmala ini yang ciptain lagunya Reza Artamevia Berharap Tak Berpisah Oke yang hits banget itu juga sekarang ya Hits banget pas Covid Banyak produser kayak TTDJ, Rosa Penyanyi-penyanyi dulu banyak diproduce sama dia Dihandle sama beliau gitu ya Aku waktu itu gak berharap juga Pasti lagu ini bakal Aku bakal di notice sama dia Eh tiba-tiba DM aku dibalas Oh iya Dibalas Kalau mau datang ke rumah Ini sistemnya Akhirnya Tapi dia maunya jangan cover Dia maunya lagu sendiri Jadi hari itu Cinta Selamanya Aku langsung bikin liriknya Terus aku cari lagu-lagu yang menurut aku Mendekati referensinya Dan itu referensinya juga lagu-lagu Soundtrack-soundtrack Korea Oke Terus aku ketemu di rumahnya Langsung dia denger Aku disuruh nyanyi Langsung di aransemen hari itu juga Langsung take guide Oh wow Sama Denny Chasmala Wow Jadi ini lagu Cinta Selamanya Nge-main-main guys ya Oke Tiga hari kemudian musiknya jadi Aku pelajari Kemudian tiga hari kemudian Aku recording vokal Sesingkat itu waktunya Lima hari kemudian musiknya udah jadi Jadi kalau gak salah cuma Dua minggu Dua minggu Dua minggu lah ya Wow cepet banget ya Memang kalau dipegang sama tangan-tangan yang Tangan-tangan yang luar biasa itu Kayaknya gak butuh waktu lama ya Untuk bisa jadi musik yang luar biasa gitu Yang kita dengar saat ini gitu Kalau mungkin teman-teman dengerin lagu Cinta Selamanya ini Ini lagu yang kalau kita dengar ini pasti Apa sih kayak aransemen dan lain-lain Itu pasti dalam jangka waktu yang lumayan lama nih Prepare-nya pasti lama banget nih gitu ya Sematang itu dipikirin gitu ya Tapi ternyata singkat juga waktunya Sampai speechless ya Oke Ini berarti keberuntungannya Rifqi ya Ya akhirnya karena sudah ada juga materi-materi lagu yang lain Aku merasa karena ini gandeng produser nasional Yang juga hits Kayaknya lagu yang harus rilis pertama kali adalah Cinta Selamanya Oke Akhirnya itu menurut aku strategi yang bagus juga Supaya bisa ke up lah nanti lagu-lagu selanjutnya Walaupun nanti lagu kedua lagu ketinggalan udah jadi juga Iya Jadi udah siap dan itu recordingnya di Aceh Melibatkan musisi-musisi Aceh Jadi nanti tetap kita angkat semua musisi lokal juga Jadi selain musisi nasional musisi lokal juga gak kalah jauh kok hebatnya Itu kalau itu Tika percaya gitu ya Memang sebenarnya musisi-musisi Aceh ini memang udah luar biasa banget juga gitu ya Mau dari produser terus juga nasemen lagu dan lain-lain itu udah Gak kalah saing deh ya sama yang ada di daerah lain gitu ya Khususnya kayak Jakarta gitu Bandung Apalagi kan Bandung juga termasuk banyak sekali melahirkan musisi-musisi baru Yang bagus-bagus juga gitu ya Oke Rifqi Kita ngomongin soal Cinta Selamanya ya Lagu ini inspirasinya dari mana? Jadi kalau denger lagunya Sebenarnya lagunya ini sedih sekali Oke Jadi waktu itu aku lagi bangun jam 2 Karena memang disuruh bikin lagu sama Dianya Casmara Oke Apa ya lagunya? Akhirnya kalau kita baca liriknya itu kan Sepi apakah kamu sepi ini begitu sulit kamu telah tinggalkan aku gitu Jadi ini lagu tentang kesepian seseorang Oke Karena ditinggal seseorang yang dia sangat sayang gitu Oke Nah Itu ceritanya gitu Dan dia merasa orang itu adalah cinta terakhirnya Dan akan menjadi selamanya dalam hidupnya Oke Simple sebenarnya lagunya Sebenarnya simple Tapi yang bikin ribet dan rumit itu Untuk kita pahami adalah video klipnya guys Jadi kalau kamu nonton Atau teman-teman mungkin melihat nih video klip dari Cinta Selamanya Baru aja rilis 3 hari yang lalu ya Beberapa waktu yang lalu gitu Itu tuh bener-bener membingungkan gitu ya Kalau kata anak-anak sekarang membagongkan gitu ya Bingung ini ceritanya kayak apa sih sebenarnya gitu Dan maknanya bisa beda-beda ya Ki Termasuk siapa yang mengartikan Benar Dari video klip ini sendiri Ya Oke Jadi kalau cerita sebenarnya kan karena kehilangan seseorang Yang dia anggap Yang dia sayang Dan dia merasa itu adalah cinta terakhirnya selamanya Cuma video klip ini kan adalah suatu interpretasi lagu Benar Supaya lagu itu kena kepada pendengar Bahwa memang ceritanya seperti itu Nah konsep video klipnya adalah Karena menurut aku cinta itu adalah bukan cinta yang harus sesama pasangan saja Oke Jadi aku merasa cinta itu harus universal Bisa kepada orang tua Bisa kepada anak Bisa kepada sahabat Bisa kepada kasih Dan bisa kepada hewan peliharaan Bisa kepada Tuhan Iya Kan ini judulnya cinta selamanya Yang never ending dan sangat luas gitu Dan yang tidak boleh dibatasi menurut aku ya Jadi Gimana cara meramu video klip Supaya ini itu Tidak terlalu segmented ya Tidak terlalu hanya percualian cinta Seorang cowok dan seorang cewek gitu Jadi kita ingin meramu dalam video klipnya cuma 4 menit ya Gimana bisa menggambarkan itu semuanya Dan itu ketika dia nonton Ini aku banget nih Relate banget nih sama aku Jadi yang ditinggal suami Ditinggal pacar Ditinggal anak Karena mungkin meninggal Atau perceraian Atau karena putus cinta Itu bisa dapat langsung pesannya Oke Mulai nyambung nih ya Untuk yang baru nonton video klipnya Atau yang udah nonton video klipnya nih Kalau setelah mendengar penjelasan Rifki Kayaknya baru agak nyambung oke Mulai nyambung ya Kalau orang yang nonton pertama kali Secara awam Ini akan merasa ini adalah adegan perselingkuhan Benar 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 Karena di dalam video klip itu Ada sosok ibu dan anak Ada laki-laki Dan juga dengan perempuan yang berbeda Iya Dalam satu alur yang bersamaan Benar Jadi aku ini seakan-akan Kalau yang nonton perempuan Yang disalahkan laki-laki nih Benar Oh jahat nih laki-lakinya Pasti-pasti banget gitu ya Apalagi cowoknya tuh memang satu disitu Iya kan Jadi seolah-olah dialah Ninggalin istri dan anak Ninggalin istri dan anak Demi perempuan yang lain Padahal Nih mau nyambung nih Laki-laki itulah yang Yang juga anak kecil itu tadi Benar benar sih Iya kan Itu lah Jadi alurnya adalah Dua alur cerita yang berbeda Di tempat yang sama Di tempat yang sama adalah rumah Makanya di depannya langsung dibikin rumah Iya Itu alur tempatnya Adegannya semua sama Di rumah yang sama Iya Itu menceritakan bahwa Anak kecil itu adalah Rifki di masa kecil Benar Yang merindukan ibunya Ibunya Dan ibunya sangat menyayangi anaknya Dan ketika Rifki dewasa Dia menemukan lagi sosok wanita Iya Walaupun itu dia sangat sayang Dia kasih kue ulang tahun Iya Dia kasih makan bareng Tapi ditinggalin juga Benar Karena bingung banget Tiba-tiba di akhir Kok ada cowok lain lagi Gitu ya Ternyata itulah Alur akhir itu Oke dia ditinggal Karena laki-laki ini Misalnya gitu ya Benar Oh wow Dan pesan tersebutnya adalah Sebenarnya yang mungkin kita Mungkin supaya kesannya elegan Video klipnya Sebenarnya ibunya itu arwah Dadar gak? Oke Cuma kita kesannya mungkin Supaya gak kesannya dia arwah Yaudahlah kita bikin Ada adegan yang anaknya Tatapan kosong Melihat dari jauh Tapi gak ada siapa-siapa Ibunya juga melihat dari jauh Yang tidak bisa meraba Terus nanti ada adegan Ibunya bisa memeluk anaknya Bisa meniduri anaknya Itu alur mundur Yang kejadian yang sebelumnya Oke Itu menceritakan Ada kasih sayang seorang ibu dan anak Walaupun dia tidak bisa lagi bersama anaknya Atau anaknya gak bisa bersama orang tuanya Pesannya kesitu Oke Rinding ya Jadi memang harus nonton dulu ya Ki Ini harus nonton dulu Baru bisa ngerti gitu Alur cerita dari video klip ini sendiri Kata kuncinya di terakhir Ketika dia pegang bingkai itu Iya benar Sama mainan-mainan masa kecilnya Benar Jadi ada Nanti di akhir video klip ya Menjelang akhir video klip Ada bingkai foto Yang isinya adalah foto dia Foto Rifqi kecil Ibunya Dan perempuan yang sangat dia cinta itu tadi ya Dan juga mainan-mainan kecilnya Bahkan ada yang mikir Kok gak ada bapaknya Anak siapa nih Anak dipikir gitu kan Terus Jadi ada juga yang mikir bahwa cinta selamanya itu adalah Bapaknya yang kehilangan Oke Jadi banyak Jadi banyak interpretasi memang Tapi kalau menurut aku itu adalah tujuannya Oke Supaya orang yang nonton tuh Secara alam bawah sadar Oh ya ini lagunya Aku banget gitu Jadi sebenarnya Rifqi tidak mengunci Satu Makna aja gitu ya Dari video klip ini sendiri Dan dari lagu cinta selamanya ini Oke Keren banget Ki Iya Berarti ini memang Apa ya Inspirasinya tuh dari Pengalaman sendiri juga Sebenarnya pengalaman sendiri Kalau orang tua masih hidup dua-dua Iya Terus Kalau pengalaman sendiri Aku merasa Kita mungkin di masa sekarang Walaupun kita jatuh cinta Ditinggal kekasih Putus nyambung Putus nyambung Tapi sebenarnya cinta selamanya itu siapa? Menurut aku adalah orang tua Hmm Oke Even kita down Kita Punya masalah Sebesar apapun Sebenarnya Cinta yang Tidak pernah berakhir Yang sangat tulus Itu menurutku keluarga Iya Jadi kalau Aku sih pesannya Sebenarnya arahnya ke situ Mau bilang bahwa Sebenarnya ada nih orang tua yang Sayang loh sama kamu Benar-benar Walaupun kamu ditinggal Iya Walaupun ditinggal dan lain-lain Tapi namanya cinta orang tua tuh Memang biasanya cinta gak bersyarat gitu gak sih? Iya Iya kan? Oh dalem banget sih lagu ini Iya Ki Bikin lagu yang deep banget kayak gini tuh Punya tantangan tersendiri gak sih gitu? Baper gak sih waktu lagi bikin liriknya Waktu lagi coba nyanyiin Terus juga nyari Apa sih? Kayak nada-nadanya yang sesuai Yang bisa benar-benar menggambarkan kasih di dalam lagu ini gitu Iya Saya percaya kalau kita nyanyi lagu orang Itu tidak akan dapat pesannya Tapi kalau lagu yang kita buat sendiri Karena pengalaman sendiri Biasanya itu akan lebih menghayati Oke Ketika misalnya kita recording Aku mencoba untuk Aku suka pesan tuh Aku mau kalau recording Lampunya dimatin dong Jadi aku bisa merasakan lagu Liriknya seperti apa Terus kita nyanyi memang dari hati Memang ya pasti terasa emosional lagunya Gitu pun juga nanti ketika kita cerita ke kawan-kawan Kita nyanyikan Itu juga akan lebih terasa sebenarnya Tantangannya ya Ya memang karena mau gak mau itu akan menjadi emosional Bagi penyanyi Iya benar-benar Dan itu juga akan jadi branding juga sebenarnya Bagi seorang penyanyi Ketika diangkat buat di marketingkan itu lagu Itu juga akan lebih mudah Oke Oke Bahkan sampai hal yang kayak gitu juga dipikirin Harus dipikirin banget gitu ya Daripada kita bikin lagu Yang ceritain orang Terus kita mencoba bikin gimmick-gimmick Iya Nah ini yang lagi banyak sekarang Ki Bener gak? Iya kan? Seakan-akan Padahal kan gak kayak jalan setesk Iya, iya Oke Tapi memang Rifkin gak mau ikutan tuh bikin gimmick Untuk lagu yang satu ini Kan seru tuh ya Biasanya kalau bikin gimmick tuh cepat ramai Ki Iya Cuma biasanya sesaat aja Iya sesaat ya Terus kadangkan lagu ini kan dia punya fans Percaya gak? Lagu itu gak ada yang jelek Jadi lagu itu gak ada yang jelek Gak ada yang Gak bisa diterima Gak diterima Setiap lagu tuh punya fansnya sendiri Oke Katanya tuh ada yang bilang Lagu itu menemukan pemiliknya sendiri Benar Oke Jadi mau sejelek apapun lagu Sejelek apapun suara kita Kalau lagu itu kena ke beberapa orang Saya yakin ada fansnya Ada komunitasnya Dan dia akan support penyanyinya Sampai kapanpun Begitu sih Oke Oke Jadi kalau aku gak pernah takut Lagu aku jelek Gak akan booming Gak akan viral Atau hanya viralnya sesaat Yang penting berkarya Oke Bikin karya Bikin karya Bikin karya Bikin karya Bikin karya terus Setuju banget Jadi bukan semata-mata mengejar Cuan aja sih ya Disini ya Tujuannya selain memang Apa ya Mengembangkan lagi bakat-bakat Yang terpendam saat itu Ya saat kecil dulu gitu Akhirnya mengejar lagi Cita-cita dan hobi ya Kita bilangnya ini ya Iya Hobi yang dibayar juga ya Tapi seneng mana sih Kalau harus disuruh pilih Notaris atau penyanyi Kalau disuruh pilih Suka dua-duanya Suka dua-duanya Gak bisa milih ya Gak bisa milih Itulah musik Musik itu adalah gaya Kita berkomunikasi Dengan orang lain Oke setuju banget Jadi sebenarnya Notaris Dengan bermusik ini Dia mendukung profesi aku Kenapa orang Aku jadi populer Pertama Dari musik ini jadi populer Orang jadi tau Siapa kita Terus nanti Oh dia ternyata notaris nih Dia dokter nih Orang biasanya Karena dia ngefans Iya Dia dateng nih Dia beli produk kita akhirnya Oke Dia dateng Aku mau dong bikin akte sama bapak Gitu Atau mau dong diperiksa sama bapak Karena dia sudah ngefans sama lagunya Oh iya Jadi kebrandingnya dua nih Dua jalan gitu Kalau penyanyi Aku full ke penyanyi juga Mungkin secara pendapatan Mungkin kita tidak stabil ya Kalau penyanyi ini kan harus Selalu stand by Ikutin tour ke beberapa kota Konser dan lain-lain Terus sekarang nanti harus bagi Dengan manajemen Dan lain-lain kayak gitu kan Iya Dunia artis seperti itulah Kalau aku mungkin Ya kalau Ngapain aku sekolah-sekolah tinggi-tinggi Kalau harus menjadi penyanyi Menurut aku seperti itu Ya mungkin itulah Biarkan aja menjadi penyanyi Yang itu jobnya penyanyi Yang memang dari kecil Sudah mengingatkan profesi itu Iya Memang dia khusus Sekolah musik Sekolah musik Dan lain-lain Gitu ya Oke tapi Berkarir sebagai notaris Di Aceh Kenapa memilih Aceh? Ini juga semua by accident Oke By accident ya Jadi hidup Aku percaya hidup itu selalu Ada yang garis tangan gitu ya Sudah diatur Jadi dulu itu pandemi ya 2019 Oke Aku ditanya aku tinggal di Jakarta Kurang apa Jakarta Iya bener Makanya Kalau dari Kita bilangnya dari Makassar tadi deh Itu kan deketnya Ya ke Jakarta atau ke Bandung deh Ngapain sih? Kenapa tiba-tiba milihnya Justru berkarir di Aceh? Jadi ibu saya Juga notaris Oke Dan sekarang kami udah tinggal di Batam Banyak kan kotanya? Aduh Ini sebentar ya Tinggal Sempat tinggal di Jakarta Kuliah Kuliah di Jakarta Terus Bandung Lahir di Makassar Lahirnya di Makassar Sekarang berkarirnya di Aceh Tapi juga tinggal di Batam Silahkan dijelaskan lagi Jadi tinggal Jadi dulu SMA pindah ke Batam Karena ibu jadi notaris di Batam Nah itu ibu juga Ngapain ke Batam tuh Bok? Jauh banget ya Dari Makassar Dia melihat peluang di Batam Oke Karena deket Singapura nih Bayangannya mungkin banyak transaksi Yang lumayan cuan lah di Batam Benar Benar Setuju Terus aku pindah nih Kami sekeluarga pindah semua nih Ke Batam Terus SMA Lulus SMA Aku pindah lah ke Bandung Kuliah Terus abis kuliah di Bandung Ke Jakarta Pada saat Udah lulus nih notaris Udah magangnya juga udah siap Aku penempatannya dimana? Batam gak buka Jadi kalau notaris ini Ada penempatan Oke Jadi yang diatur oleh pemerintah Mau kota-kota mana Yang kita apply Oke Tapi itu gak semua kota yang buka Nah berarti gitu ya Berarti gak bisa sembarang kota juga? Walaupun kita aslinya Makassar Iya Kita mau di Makassar Kuliahnya di Jakarta Kita maunya Jakarta Gak bisa Oke Jadi ada kota-kota yang memang disediakan oleh pemerintah Waktu itu aku pilihnya ada empat Ada Jayapura Kendari Natuna Dekat Batam Dan Banda Aceh Oke Kenapa pilih Banda Aceh? Waktu itu sempat googling Lagi isunya waktu itu Aceh akan berinvestasi Banyak investor yang akan masuk Masuk ke Aceh Salah satunya waktu itu Dubai Timur Tengah Turki dan lain-lain Tergiur lah aku Terus aku lihat juga banyak Perbankannya juga banyak ya Dari konvensional Dan syariah Itu Covid tuh awal-awal Yaudah akhirnya aku Datang survei Lihat kotanya Ih kok kayak Makassar Kulinernya kayak Banyak daging gitu semua kan Makassar kan daging tuh Coto dan lain-lain Ini kok sama juga daging semua Aku banget nih Terus makannya asem-asem Ikan-ikan Itu cocok lah sama lidah Aku kalau makanannya cocok Aku udah pasti betah Oke Karena aku suka makan Oh iya Oke oke Seru banget Berarti survei dulu ya Disurvei Kayaknya nyaman nih Dulu awalnya takut nih Aceh kan Kan gak pernah sama sekali Kadang-kadang tsunami Terus bekas konflik kan Iya iya Image Aceh itu di luar Memang agak-agak gitu ya Agak-agak takut lah Awalnya Tapi pas datang kok Ramah orang-orangnya Orangnya suka ngopi Juga maksudnya Inilah bisa Menyambung silaturahmi Satu sama lain Terus aku pilih Ternyata sejauh ini Tiga tahun Asik sih Tiga tahun dan masih Berada disini ya Masih betah disini Masih betah banget Oke Tapi kan tadi pilihannya Ada empat tuh Ki Ini menarik buat Tika Kenapa sih pilihannya tuh Kayak ujung ke ujung juga Kayak Jayapura Aceh Kota-kota yang kota besar Jadi aku merasa Aku nih sesuatu yang berharga Maksudnya kita punya ilmu yang bagus Dan emas dimanapun kita berada Tetaplah emas Tetap emas Jadi kalau kita dalam suatu kota itu banyak emasnya Mungkin kita gak akan kelirik Tapi kalau kita ada di kota-kota yang mungkin tidak terlalu populer Mungkin juga orang membutuhkan ilmu kita Dan kehadiran kita di kota-kota terpencil Atau sejauh apapun Saya yakin itu kesuksesan itu ada Oke Gak harus di Jakarta Gak harus di Bandung Gak harus di kota-kota besar Gitu Jadi saya percaya di Aceh Punya potensi Dan kalau saya datang nih Mungkin saya bisa sukses nih Kalau di Aceh Oke Jadi orang kebalik ya Iya Ngerasa pengen sukses di Jakarta Harus ke kota besar baru bisa sukses Kalau orang Beberapa orang mungkin mindsetnya masih kayak gitu Ki Aku kebalik Malah justru aku merasa Karena aku punya kemampuan dan ilmu Yang mungkin orang butuh Di kota-kota kecil Mungkin orang akan cari aku Oke Oke Setuju Wah keren banget ya Jadi memang ini pemikiran aja udah beda gitu ya Udah beda dari yang lain gitu Sampai akhirnya benar-benar memutuskan Yaudah oke Aku stay di Aceh gitu Untuk memulai karir gitu Tapi ngaruh gak sih Setelah berjalan Apa sih Menjalani profesi sebagai notaris Selama 3 tahun di Aceh Terus Mulai Mencoba untuk Apa ya Menggali lagi Bakat yang tadinya Dikubur Harus dikubur Sesaat gitu Itu ngaruh gak sih Ke profesi Satu sama lain gitu Sebagai notaris Yang juga penyanyi Atau sebagai penyanyi Yang juga notaris Itu ada ngaruh gak Ke dua-dua profesi ini Ya Sebenarnya tadi Kalau saya sampaikan bahwa Memang Pikiran kita akan terpecah nih Bikin produksi lagu itu kan gak mudah juga ya Kita harus siapin materi lagunya Bikin ciptaan lagunya Terus recording dan lain-lain Dan aku sebenarnya Tergantung ke kitanya Kita memenaj waktu Biasanya kalau musik Aku selalu sparenya tuh abis maghrib Oke Berarti Cara bagi waktunya nih ya Bagi waktunya Jadi kalau mau berhubungan sama musik Aku habis maghrib Atau weekend Sabtu minggu Oke Tapi kalau aku Jam kerja Senin sampai Jumat Itu aku sebagai notaris Oke Oke Nah orang mau ketemu aku Soalan-soalan klien Yang mau konsultasi Ya datangnya di hari-hari kerja Dan di jam-jam kerja Tapi ketika aku istirahat It's time aku untuk relax gitu Aku pengen mencoba untuk mengembangkan bakat aku Dan hobi aku gitu Oke Dan itu dibatasi dari Habis maghrib itu waktunya Ini tips juga enggak sih Trik juga enggak sih Ini supaya enggak Bikin pusing gitu ya Karena kan dua-duanya Memakan waktu yang lumayan Membutuhkan energi Dan pikiran yang juga luar biasa kan Itulah Maksudnya hidup ini kan Harus fokus juga ya Iya benar Harus fokus Cuma Multitasking juga perlu Benar Itu juga gitu ya Tapi penting sebenarnya adalah Management Kitanya yang bisa memanage Yang mana prioritas Yang mana tidak prioritas Nah menurut aku Tetap yang menghasilkan Yang harus lebih prioritas Aku sekolah Aku harus menghasilkan Ya aku harus prioritaskan Yang lebih utama gitu Yaitu profesi notaris Dan orang kan lebih membutuhkan aku Di dunia itu Kalau nyanyi mungkin kan lebih kehiburan Ya entertaining Jadi ya sebenarnya itu bisa menjadi Opsi kedua gitu Oke 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 Tapi bakat itu kan juga harus selalu dilatih ya Di asah juga gitu ya Oke seru banget Ki Udah ada fans clubnya belum nih Belum Ini bukan belum Tapi gak mau ngasih tau nih ya Tapi sebenarnya Kalau untuk lagu yang Rifki nyanyiin nih Misalnya kayak Cinta Selamanya Atau juga pernah cover-cover lagu yang lain gitu Itu teman-teman Atau juga pendengar gitu Kita bilangnya pendengar deh ya Itu senangnya dengan lagu-lagu Lagu-lagu yang kayak mana sih Ki gitu Apakah setelah munculnya lagu Cinta Selamanya Mereka kayak udah stop Jangan nyanyi lagu yang lain Kamu harus nyanyiin lagu sendiri gitu Ada gak sih yang kayak gitu Kalau bicara fans kan Aku kan nyanyi Cinta Selamanya ini Udah dari bulan Juni ya Udah rilis nih Udah rilis Hype orang juga besar Terkadang lagu ini Maksudnya orang juga Men-support Bisa sharing ke teman-teman Bahkan ya mungkin aku amazing Ke kawan-kawan dan lain-lain Mereka hafal Oh wow Biasa kan ada orang Apalagi aku penyanyi lokal ya Bukan penyanyi nasional Benar Maksudnya aku tiba-tiba datang Nanti ke kawan aku sendiri Tiba-tiba mereka nyanyi Nyanyi sendiri dengan hafal gitu Oke dan itu takjub ya kamu Aku takjub maksudnya Kok niat hafal gitu Iya 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 Kadang aku tanya Aku sebelum tidur dengerin loh Lagu Cinta Selamanya Maksudnya kok ini mereka fake atau apa Iya iya Tapi bisa Iya iya Dapat gitu ceritanya Iya benar 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 Terus aku bilang Oh iya aku kadang suka Survey gitu Iya Terus Beberapa aku tanya ke kawan-kawan Mereka merasa lagu ini easy listening Yang gampang didengar Dan gak ribet Gak ribet Dengan lagu-lagu yang sekarang gitu Gitu sih jadi Sekarang rata-rata kawan malah menanti lagu selanjutnya Oke Gitu Sebenarnya jalan ceritanya kayak gimana nih Selanjutnya Apa Tapi nanti ini mungkin kebocoran Bocoran dikit nih Oh tuh Yeay 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 Senang banget ada bocoran Aku kan suka orang yang suka menchallenge aku Menchallenge diri sendiri Menchallenge diri ya Oke Karena aku mungkin tipe lagu aku adalah pop Ballad dan romantis Kalau mungkin penyanyi kita bisa lihat Afghan Tulus Glenn Fredly Nah kalau aku ya ke arah-arah ke situ lah Tipe-tipe lagunya yang lagu-lagu romansa Jadi mungkin lagu kedua mungkin akan lebih sedikit seperti ngebeat Tapi tetap romantis Oke Gimana ya Ala-ala Rizky Febian Oke Itu Aku mencoba referensinya ke sana Kalau yang sekarang ada Asis Hendra Something Pleasure Yang agak lagunya Lofi version Itu juga aku menchallenge untuk bagaimana musiknya gak biasa nih Yang bisa diterima Kayak Lofi version Tahu kan kayak Yang kayak lagu-lagu belajar Bener Kayak gitu Hip-hop Hip-hop lah sedikit Wuuuuh Seru banget ya Lagu ketiga Udah jadi juga Oke Yang produser Bang Ong Bang Ong tuh anak metal Tuh Tapi Tapi Aku menchallenge aku Dan dia Untuk bikin lagu yang temponya sangat lambat Oke Yang 60 Dan itu adalah Girlsnya pengantar tidur Oke Agak nge-jazz Referensinya Michael Bublé Dan Elvis Presley Kita dengerin nanti gimana Kasabar banget gitu Malah kayaknya pengen nanyain ke Bang Ongnya juga nih Gimana perasaannya ya Memproduceri lagu yang tiba-tiba harus lambat banget gitu ya Kapan-kapan kita undang deh Bang Ong ke sini ya Buat kita tanyain gimana nih gitu ya Nah Berarti kan Akhirnya nanti di lagu kedua dan lagu ketiga Itu kan diproduksi di Aceh juga Tapi berarti Rifqi punya guru vokal juga di Aceh Jadi Kalau vokal Semua kan belajar sendiri nih Oto didak Cuman lah kalau sudah 15 tahun gak nyanyi Iya Kita kan perlu juga nih latih teknikal ya Orang pikir aku adalah seorang penyanyi yang sing along Sing along tuh yang bisa nyanyi bareng Yang tidak perlu teknikal lah Iya Cuman menurut aku seorang penyanyi yang benar Itu harus punya Apa ya Pembelajaran yang bagus Akhirnya mungkin nanti Jadi ke depannya aku sih pengen sih Belajar ke guru-guru master-master vokal yang ada di Aceh Kemarin sempat juga belajar sama penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal di Aceh ya Kayak Haskah Oke Haskah tuh aku juga sempat belajar sama dia Dia ajarin aku bagaimana bernyanyi supaya tidak capek Iya Enak dan berdinamika yang bagus Nah itu sebenarnya juga Apa ya Bersyukur lah dapat ilmu dari beliau Benar-benar Bisa curi ilmu-ilmu dari siapa aja ya Terus dari produser juga Produser walaupun gak bisa menyanyi Mereka bisa mengarahkan lagu itu enak seperti apa Beberapa produser lagu Cuman memang perlu dilatih Karena nyanyi itu kan kita bicara gak apa yang suara kita keluar nih Bernafasnya harus tenang Kemudian cara mengambil notasi nada yang tinggi dan rendah Supaya gak pitch gitu Gak pals tuh gimana Iya benar-benar Apalagi itu kan dari segi recording nih Iya-iya Gimana kalau misalnya sudah live Nah itu lagi Nah itu tantangan nih Iya benar Di era sekarang Benar dan ada ketakutan gak sih Ki Nah karena kan Versi live dan versi recording Benar dan juga kan ada yang viral juga tuh Live-nya gimana Recording-nya gimana Tapi ada gak sih ketakutan tersendiri Untuk kita bilangnya mungkin sama kayak penyanyi-penyanyi yang lain gitu Aduh ini live Gimana ya aku ya Bisa gak ya aku nyampe di nada yang ini gitu Karena kan recording beda lagi urusannya gitu Gimana tuh Ki Aku dapat ilmu Kalau dulu Orang Kenapa penyanyi-penyanyi zaman dulu tuh bagus-bagus Karena dulu kan pake kaset ya Kalau salah Harus ulang kasetnya Itu biaya produksinya mahal Iya benar Jadi supaya tidak biaya produksi mahal ketika recording Penyanyi tuh harus Bagus Bagus maksimal Jadi pada tag vokal itu one tag Setuju Kalau sekarang Kita mau salah Sekarang ada aplikasi Iya Di auto tune Di pitch lah dan lain Di komputer Jadi kita walaupun bukan penyanyi Atau suara kita gak bagus-bagus amat Bisa juga rekaman dengan suara yang bagus Jadinya gitu Jadi bagusnya hasilnya bagus Dengan proses editing Kalau jaman sekarang Kalau dulu kan gak ada tuh aplikasi-aplikasi Komputer Pokoknya sekali recording Harus bagus Kalau enggak ini banyak keluar biaya Iya benar Makanya penyanyi-penyanyi dulu bagus Ketika live juga pasti bagus Makanya dulu penyanyi-penyanyi itu tuh Live dan rekamannya tuh Sama guys ya Biasanya gitu ya Oke oke Itu dapat ilmu Akhirnya aku juga mau menggunakan konsep Penyanyi-penyanyi lama Wow Akhirnya aku bilang sama produser Kita latihan dulu dong Jadi kalau sudah jadi lagunya Aku mau belajar dulu selama Mungkin 5-3 hari-5 hari Untuk aku latihan Iya iya setuju Nanti dari latihan itu Baru kita take vokal gitu Walaupun nanti dalam prosesnya Tetap ada editing Aku gak mau terlalu editingnya Terlalu too much gitu Atau terlalu komputer Jadi memang biarlah menjadi senatural mungkin Jadi nanti versi live Aku tetap bisa membawakan itu Iya benar-benar Sama Berarti itu yang terjadi Kenapa ada beberapa penyanyi Yang begitu live Dia gak bisa nyampe ke satu nada gitu ya Iya Oke Baru tau juga nih ya Ini ilmu nih ternyata ya Bocoran dari Rifki nih Ternyata gitu Itu yang membedakan penyanyi dulu Dan penyanyi sekarang gitu Dan Rifki tetap mau Pakai metode penyanyi-penyanyi yang dulu gitu Kalau bisa one take gitu ya Kalau bisa one take Iya jangan sampe Banyak banget editing gitu ya Bener Setuju Keren-keren banget Ki Keren Cuma kan proses edit itu juga perlu ya Iya Untuk mencari yang mana enak Bener Di pendek di Nanti hasilnya seperti apa Ya bagus juga Bersih juga gitu Biar clean Terus Begitu kita dengernya audionya tuh Memang Masuk ke kuping tuh Wuh gitu Enak gitu ya Apalagi netizen kan kayak gitu kan Ada yang sedikit salah dikoreksi Jadi ya kita bagaimana mungkin Sebisa mungkin lah Untuk menjadi sempurna lah Dalam suatu lagu gitu Tapi berarti ngomongin tadi Apa Fans Nah sekarang Kalau haters Nah gimana Ki Ada enggak haters Alhamdulillah enggak ada Alhamdulillah enggak ada ya Berarti selama ini aman Belum Belum mendapat hujatan Daripada Dari para haters ya Kalau bisa jangan ya Tapi kalau pun ada Ki Kira-kira akan menanggapinya Seperti apa sih Dibalas-balesin Dilawan Atau dibiarin aja Kalau aku sih Mungkin setiap Orang tuh ya Mungkin belum tentu ada yang Suka ya Sama diri kita Jadi kalau aku Sebenarnya kita tetap berkarya aja Maksudnya Enggak usah peduli Apa kata orang Mungkin kita dengar kata orang Sebagai saran dan kritik Dan kalau menurut aku Itu adalah saran yang membangun Ya udah Diperbaiki aja Oke Atau kalau memang itu Itu adalah sesuatu yang Harus dipertahankan Ya pertahankan Karena kalau kita mau dengar Banyak masukan Yang ada yang nanti kita Down gitu Terus kita enggak maju-maju Gitu kan Orang kan belum tentu juga Suka sama diri kita Atau tidak melihat kita maju Kalau aku selam Aku makanya Kalau ada yang memberikan Komentar Aku selalu bilang Terima kasih atas supportnya Dan mohon selalu disupport Karena musik itu Sebenarnya harus disupport Baik itu lokal maupun nasional Setuju banget Kayak kemarin mungkin Mungkin lebih Bukan haters ya Jadi di album Bukan di cover Lagu aku tuh Aku gigit mawar Oke Mungkin dalam pandangan orang Itu gigit mawar tuh Kok kayak Aneh gitu Oke Tapi menurut dari versi orang Itu keren Kelihatan Jiwa artisnya Dan seninya Ya dari itunya tuh Artistiknya dapet gitu ya Artistiknya Maksud itu juga akan menjadi Pembeda daripada Cover-cover lain Kalau kita lihat di spotify gitu Itu kan juga Sebenarnya Masukan nih Tapi mungkin dari versi orang Mungkin itu agak terlalu lebay Dan lain-lain Jadi makanya kita gak bisa Terima semua pandangan Yang penting menurut kita bagus Itu adalah Ini ya kita Go ahead Harusnya Oke setuju banget Jadi bukan semuanya Harus ditelan ya Ki ya Yang justru bisa bikin kita Makin down Cuma ya saran-saran Masukan tetap kita tampung Demi kembalikan kita juga Sebenarnya Jangan kita gak terima Terus kita malah Mencaci Terus kita nge-block Kalau aku bukan tipikal Yang seperti itu sih Oke Jadi jangan takut Untuk di-block sama Rifki ya Biasanya kan Ada gitu kan Kalau udah gak senang Udah deh block aja Head speech block Kalau aku sih enggak sih Biarin aja mereka Itu kan pendapat dia Ekspresi dia Untuk bukan pendapat Biasanya nanti Lagu kedua, lagu ketiga Nanti dia luluh Itu ya Berarti nanti Obatnya di lagu kedua Dan ketiga Biasanya ya Ki Oke Nah Tiga tahun tinggal di Aceh Berkarir di Aceh Kira-kira udah punya Gambaran Cewek idaman gak Makassar atau Aceh Eh tapi Rifki single 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 Nah Yang single juga Mulai nonton nih ya Kita dengar Kira-kira Setelah tiga tahun di Aceh Kira-kira Aceh atau Makassar nih Tipe cewek idamannya Tuh Gimana ya Sebenarnya Perempuan-perempuan Aceh itu Kalau aku ya Lihatnya tutur Budi Pekertinya Aku salut Oke Maksudnya Mungkin aku udah banyak tinggal Di beberapa kota Jakarta, Bandung, Makassar Batam Iya Dulu biasa Aku sering juga ke Malaysia Singapura Karena deket kan Jadi aku sudah melihat Tipe-tipe perempuan-perempuan Di setiap kota Dan sejauh ini Orang tua Kalau suruh pilih Nanti kalau kamu cari istri Dia Aku selalu orang tua nih Sari masukkan Kamu kalau gak cari orang Melayu Orang Aceh Oh iya Tuh Jadi berarti Buat cewek-cewek Aceh Masih ada harapan guys Ya Masih ada harapan ya Karena memang Ternyata Rifki Seneng ke Apa ya Etitudenya Etitudenya Jadi aku melihat Budi pekerti Orang-orang Aceh Perempuan-perempuan Aceh Maka gitu Laki-laki sama perempuan Itu memiliki Budi pekerti yang baik Sopan santunnya juga ada Gitu ya Berbeda dengan Daerah-daerah lain Mungkin itu yang menjadi Poin pertama Kalau aku ya Poin plus dari Perempuan Aceh Terus yang kedua Dari segi look Mungkin juga Benar Kalau itu saya setuju deh Cantik-cantik banget Saya yang perempuan aja Mengakui tuh Cewek-cewek Aceh tuh Cantik banget gitu ya Yang mukanya Aceh banget gitu Apalagi kayak yang di Videoclip kamu Ki Ya kan Yang kayak di videoclipnya Rifki Kalau kamu nonton Kalau teman-teman nonton Itu ada yang memang Aduh mukanya mukanya cantik banget deh Itu Tika tadi ya Gimana Ki Waktu nonton Gila nih Coyok cantik banget gitu ya Langsung responnya tuh Yang cewek aja Bisa salfok gitu ya Oke Tapi dalam proses pembuatan Videoclip Ketemu dengan Cewek-cewek juga Gitu ada gak sih Kayak Baper-baperan Atau cinlok Mungkin gitu Ada gak sih Jadi waktu pilih model Model videoclip Aku udah bilang sama Produsernya Ini harus yang paling cantik Di Aceh Oke Dikasih referensi nih Tapi yang mau ya Jangan yang gak mau Semuanya mau nih Tapi aku lihat Kayaknya ini yang paling mendekati Sama mantan nih Oh Muka yang paling mendekati Sama kisah-kisahku dulu Ini yang paling mendekati nih Oke Oke Itu satu Seleksinya gitu ya Oke Satu Terus Ini juga yang paling komersil Maksudnya kan kita kan juga Supaya videoclip juga banyak nonton Bener-bener Sayang banget Tapi biasa kan Memang yang cantik Jarang sendiri Iya Akhirnya aku profesional aja lah Mencoba untuk baper Di videoclip Gak jadi Gak jadi Udah ada yang punya Aduh Harusnya dia gak jangan bawa pacarnya dulu Jadi nanti feelnya bisa dapet ya Ki ya Tapi alhamdulillah hasilnya Masih oke lah Terasa lah Makanya dia kan sampe nanyain Ada baper-baperan gak Sama modelnya gitu ya Karena cantik banget juga gitu Oke Nah berarti Apa udah Udah mulai Berani Mencoba untuk merilis Lagu pertama Ya Dengan videoclipnya juga gitu Tapi punya strategi khusus gak sih Ki Untuk Apa ya Kita bilangnya Merilis karya Apalagi lagu gitu Di Aceh pula gitu Harus ada trik khusus gak sih Untuk bisa Diterima sama masyarakat Terus juga Apa Apalagi ini kan daerah yang Dengan syariat Islam gitu Ada gak trik khususnya Ya Jadi Menjadi penyanyi ini kan juga Sebenarnya Adalah berkomunikasi Ya Komunikasi Apa pesan yang kita ingin sampaikan Ke orang lain Dan lagu itu bisa Pesannya dapat lah Sampai ke para pendengar Jadi tantangannya Karena Di Aceh Mungkin melihat musik Itu adalah sesuatu juga yang Ngeri-ngeri sedap ya Konser Musik Dan lain-lain Jadi Semuanya musik ini Kita harus masuk dengan bahasa yang Yang baik sebenarnya Oke Oke Dan Islam juga kan diajarkan Dengan cara yang baik gitu ya Dengan Dengan Yang Bisa diterima gitu Yang santun lah ya Santun Begitupun juga musik Akhirnya supaya aku Musik ini bisa diterima Bisa juga ini Aku juga Pemilihan lagu yang mungkin Tidak terlalu Mainstream Oke Jadi aku juga Dimana langit Di bumi dipijak Ya disitulah langit dijunjung Jadi aku harus buat lagu yang Bukan bisa masuk Apalagi Aceh juga Mungkin syarat akan budaya Budaya-budayanya Kalau kita angkat Itu juga akan cepat Untuk bisa diterima oleh masyarakat Jadi Mungkin lagu kedua Lagu ketiga Akun lagu-lagu selanjutnya Aku sih pengen Sebenarnya Menchallenge aku Bisa mengangkat budaya Aceh Oh seru banget Bisa mempromosikan Wisata Aceh Di video klip misalnya ya Iya Kemudian aku mungkin Buat lagu Dengan Menchallenge aku Dengan berbahasa Aceh Oke Aku pengen Ada satu atau dua lagu Yang memang berbahasa Aceh Yang memang itu Bukan lagu-lagu lama Yang aku lagu Nyanyikan kembali Tapi memang lagu ciptaan sendiri Tapi berbahasa Aceh Oh wow Untuk bisa menambah referensi lagu kan Lagu-lagu Aceh Brandi banget nih Itu malah aku pengen nih Pengen ketemu Produser-produser yang memang Buat lagu-lagu etnik Iya Itu banyak tuh di Aceh Dan itu aku pengen nanti Ketemu sama mereka Pengen brainstorming Oke Terus aku juga punya goals Punya mimpi Pengen duet Oke Dengan siapa? Penyanyi-penyanyi Aceh Yang memang Bagus banget Nyanyi lagu Aceh Aku sih pengen Ada Safira Malia ya Oke Aku pengen tuh Terus ada Layla Laisa Siapa? Ica Itu di Langsa Itu juga bagus Ada Cud Zuhra Itu juga Iya Itu memang benar-benar Penyanyi-penyanyi Aceh Yang luar biasa tuh Jadi Pengen sih duet sama mereka Karena ini kan Musik itu Saling endorse satu sama lain Harus support satu sama lain Setuju Setuju kalau itu Kita angkat nama dia Dia angkat nama kita Dan musik juga bagus Benar Budayanya juga tetap terangkat Karena kan memang Kalau kita ngomongin soal budaya ya Jarang banget anak muda Zaman sekarang tuh yang mau Mengangkat budaya Bahkan memakai atribut budaya Juga dianggap Kuno gitu Nah Tapi belakangan Tahun ini Beberapa waktu belakangan Di beberapa tahun yang belakang gitu ya Kita tuh udah mulai banyak Lihat clothing line Terus juga Ben-ben Mungkin yang mulai Mau dan berani Anak-anak mudanya tuh Mengangkat Budaya Aceh Dengan menggunakan atribut budaya juga Gitu Oke Berarti Gak ada salahnya Kayaknya dicoba untuk yang itu ya Jadi strateginya Untuk bisa dapat Pasar Aceh Yang mengangkat budayanya Benar Benar Jadi karena aku tinggal disini Dan aku juga Berproses musiknya di Aceh Mau gak mau Aku akan harus mengikuti Alurnya seperti apa Gitu Untuk supaya bisa Diterima Sama masyarakat Aceh Kan gak mungkin juga Kita bikin lagu Tapi gak ada yang denger di Aceh Yang dengernya Cuma di Jakarta Atau Bandung Gitu Tapi aku tetap Selaras gitu Tetap bikin lagu yang Bisa diterima Sama seluruh Indonesia Universal Oke Setuju dong Jadi pendengarnya lebih luas Lebih luas Gitu ya Bahkan kalau bisa Yang ada unsur-unsur budayanya Juga bisa diterima Di seluruh Indonesia Bahkan Bahkan nanti kan Orang bisa Tau bahwa aku tinggalnya di Aceh Iya benar Orang lagi notice kan Aceh ternyata lagunya bagus-bagus nih Pemandangannya bagus Dari video clip dan yang lain Apalagi kalau lagunya bisa Tembus ke Malaysia Ke Singapura Oh seru banget ya tuh Kan kan Malaysia ini suka Dengar-dengar lagu-lagu Indonesia tuh Iya benar-benar Nanti kan dia pasti kepoin Ih lagu Aceh bagus nih Iya Bayangin ya Gimana tiket Coldplay habis Terjual di Indonesia Justru di Malaysia itu Tiket konsernya Estre 12 ya Kalau salah atau apa gitu Memang benar-benar Rebutan banget gitu Ternyata memang mereka tuh seantusias itu Dengan musik-musik Indonesia Di Indonesia gitu ya Jadi di Malaysia tuh banyak Friendsnya tuh Penyanyi-penyanyi Indonesia Oke Dan mereka bahkan ngundang Ke Malaysia untuk nyanyi Gitu Ayo Ki semangat Ki Bisa Harus Harus dong ya Bisa kuasai pasar Malaysia Singapura Harus gitu Karena memang kan Referensi musik mereka Gak jauh beda dari kita gitu ya Kita juga gitu Melayu-melayunya sama gitu ya Oke keren banget Dari tadi kita ngomongin Soal musiknya Terus juga Video klipnya Ya Penasaran kan Gimana kalau kita coba lihat Cuplikan ya Cuplikan video klip dari Cinta Selamanya Boleh kita coba Nonton dulu ya Coba kita lihat Apa sih yang bikin penasaran Dari video klip yang satu ini Sepi apakah kamu sepi Ini begitu sulit Kamu telah menghilang Kamu telah menghilang Menyiknya Menyiksa hatiku Menyiksa hatiku Adalah cinta selamanya Jangan katakan apapun Aku tahu hatimu Engkau Engkau membuatku menangis semalam Perpisahan ini sungguh menyedihkan Walau rasa pedih Menyiksa hatiku Kamu Kamu Hanyalah Kamu Yang terakhir Di dalam hidupku Oh Satu hal yang Tak bisa kuubah Oh Sayang Engkau Engkau adalah Sinta selamanya Tak bisa kuubah Oh Sayang Engkau adalah Cinta selamanya Enam Engkau Enam Hanyalah Kamu Serahim Di dalam hidupku Satu hal yang Tak bisa kuubah Oh Oh sayang Kau adalah cinta selamanya Tuh video clipnya yang benar-benar penuh misteri ya Plot twist ya Kok tiba-tiba sama cowok lain sih ya Kayak drakor-drakor gitu Iya bener, berarti sesuai Berarti tercapai nih ya keinginannya Rifqi Dengan musik yang referensinya lagu-lagu Korea Video clipnya juga gitu ya Jadi yang udah lihat video clipnya silahkan mengartikan sendiri Atau sesuai dengan yang sudah diartikan sama Rifqi tadi ya Oke, keren banget dan memang akhirnya video clip yang kayak gini tuh Biasanya akan lebih banyak peminatnya gitu Karena drama di dalamnya itu tadi ya Kemarin kesannya jangan FTV-FTV juga Tapi tetap memunculkan bahwa ini penyanyi gitu Oke, keren banget ya Jadi untuk yang udah dengar lagu Cinta Selamanya Belum nonton video clipnya silahkan nonton lagi Boleh nonton podcast kita yang ini atau langsung di Youtubenya ya Ki, di mana silahkan Di Youtube Ahmad Rifqi Oke, di Youtube Ahmad Rifqi Boleh banget di subscribe juga Di like juga, di share juga video clipnya gitu ya Atau juga semua yang Rifqi cover itu juga ada di Youtube ya Ada semua Oke, jadi udah bisa banget untuk Free, free Tuh, for free ya Tuh, jadi bisa banget untuk dinikmati musik-musiknya Ahmad Rifqi Ya, Ki Ya Terima kasih banyak Aku yang makasih nih Ya udah mau main ke Dapur Medsos Terus sharing sama kita disini Ngasih bocoran lagu kedua dan ketiga ya disini gitu Mudah-mudahan Belum ku bocorin Belum, tapi dikit tentang apa tadi ya kan Lagu kedua tentang perjuangan seorang laki-laki Tadi kan ada bocoran dikit ya Lagu kedua gini, lagu ketiga akan gini gitu ya Tapi memang mudah-mudahan karirnya lancar terus ya Amin Karir notarisnya melejit ya Amin Penyanyinya juga gak kalah ya Mudah-mudahan musiknya juga tetap akan selalu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia Ada yang mau disampaikan Ki untuk teman-teman mungkin yang nonton kita hari ini? Ya, sebenarnya aku berharap semoga lagu Cinta Selamanya ini banyak yang denger Banyak pesannya sampai Oke Banyak yang cover ya Banyak cover, banyak yang nyanyikan di kafe-kafe atau dimanapun itu Pokoknya Pesannya dapat Dan aku berharap ya Men-support ya lagu-lagu selanjutnya Supaya kita tetap berkarya dan selalu semangat sih dengan musik gitu Oke, selalu support penyanyi lokal kita ya Ya, support penyanyi lokal aja Untuk bisa berkembang bersama Sekali lagi terima kasih Riki Terima kasih sama-sama Dan yang pasti kita akan Banyak tanya-tanya lagi sama Riki nanti Ya mungkin di karya-karya selanjutnya ya Oke, kalau gitu saya Tika Darmawan langsung Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax